Pemirsa kita tahu bahwa BKKBN adalah lembaga yang sangat strategis untuk menyiapkan generasi yang unggul tentunya by design, by perencanaan yang sekarang ingin diperkenalkan kepada kaum milenial kita begitu pentingnya perencanaan, karena perencanaan itu keren tentunya dengan cara yang asik, dengan cara yang fun seperti itu Pak Maghribudin Betul sekali ya, kita sekarang ini fokus ke perencanaan artinya tagline kita juga kan berencana itu keren dan tentu ini adalah bahasa gaul, bahasa tentu yang disukai oleh generasi milenial dan kita tidak boleh tertinggal ya, karena selama ini kami merasa di BKKBN itu kalah berlari gitu dengan informasi-informasi lain yang belum tentu kebenarannya itu bisa Banyak situs misalnya ya, yang digemari oleh remaja, ada satu situs namanya broken home Jadi ini adalah tempat curhatnya remaja yang orang tuanya itu broken home Oke Itu memiliki anggota seratus tujuh puluhan ribu Wow Jadi sangat banyak dan itu konsulornya kemudian remaja-remaja itu ketika konsultasi ke konsulor-konsulornya hanya lima orang tanpa pembekalan konsuling yang benar Oleh karena itu kita kemudian BKKBN memiliki kebijakan merangkul broken home itu konsulornya akan kita latih sehingga memberikan konsuling yang benar Ini adalah salah satu bukti bahwa mereka itu mengemari curhat di media dan sebagainya Ini harus kita sikapi Melalui media-media inilah kemudian kita informasikan betapa pentingnya perencanaan Kalau mereka sudah memiliki perencanaan yang baik tentu mereka akan konsisten melakukan tahapan-tahapan apa yang perlu dilakukan Sehingga perencanaan mereka itu bisa tercapai Ya Suatu contoh misalnya ketika mereka sudah memiliki rencana untuk menyelesaikan pendidikan Maka mereka akan berupaya untuk melakukan langkah-langkah sehingga pendidikan mereka bisa selesaikan Paling tidak misalnya tamat sarjana Kalau komitmen mereka ini kurang ya inilah kemudian bisa terjadi perilaku yang tidak baik gitu ya Kemudian mungkin bisa hamil di luar nikah Ya Komitmen kemudian untuk merencanakan proses etapa proses perencanaannya itu kemudian tidak bisa berjalan Karena mereka mungkin sudah punya Kena kelan remaja seperti yang kita saksikan saat ini Ketika mereka punya rencana sekolah kemudian rencana bekerja baru merencana menikah Tetapi kalau kita tidak dukung dengan informasi yang benar tentang ini Tentu ya kalau mereka salah perilaku dan sebagainya Ya kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan perencanaan mereka tidak bisa mereka laksanakan Tentu ini akan berdampak tidak baik Betul Oleh karena itu kita imbangi perencanaan untuk keren Informasi juga kita perkuat melalui media sosial Melalui teknologi informasi Sehingga remaja itu bisa terjangkau oleh informasi yang benar Betul Dan tentu dengan cara yang disukai oleh remaja Disukai oleh generasi milenial siapa itu Ya melalui media sosial Melalui media online Melalui situs-situs yang positif Pendekatan-pendekatan yang fun dan menyenangkan itu tadi Betul Jadi sehingga kemudian Mereka secara tidak sadar nanti Berpikiran bahwa memang Rencana itu keren Dan tentu harus punya komitmen yang kuat Agar apa yang mereka rencanakan bisa mereka capai Komitmen yang kuat ini yang tentunya harus dimiliki oleh setiap remaja Termasuk juga para orang tua hebat Yang memiliki remaja Ya betul Karena segala sesuatunya berawal dari rumah Dan itu perlu dukungan dari kita semua Ya Jadi tidak bisa mereka kita lepas Oh perencana itu keren kemudian kita lepas Tidak bisa Oke Kemudian kita berikan penyuluhan Informasi secara konvensional Dengan cara-cara yang lama tidak bisa Kita harus sesuaikan Cara kita memberikan informasi itu Dengan cara yang disenangi oleh mereka Sehingga mereka merasa terlibat Dan tentu kemudian Berencana itu memang keren Betapa tidak keren Karena dengan berencana Mereka akan dapat mencapai cita-cita mereka Mereka akan dapat Melakukan apa yang mereka rencanakan Tentu berencana itu keren Oke Bagaimana dengan Genre kita yang ada di Indonesia Tenggara Barat Pak Samaan Generasi Berencana Generasi berencana Kita memang Kemarin Tadi kan sudah Kemarin sudah kita lantik Forum Generasi Berencana Indonesia Nusa Tenggara Barat Ini adalah satu Forum Yang bagian Satu forum Dimana nanti Semua remaja-remaja Yang terbentuk Dalam kelompok-kelompok Remaja Itu bisa berkomunikasi Lewat forum itu Ada Masalah-masalah Terkait dengan Remaja Bisa juga Melenyesikannya Mulai forum Tentunya ini Bisa berjalan Kalau memang Didukung dengan Kapasitas petugas juga Yang mengkoordinasi Semua kegiatan-kegiatan Remaja itu Nah peningkatan Kapasitas petugas ini Dalam rangka Kita bagaimana Harus kita tahu Pendekatan yang kita lakukan Tidak lagi sekarang Petugas itu Memberi Seperti orang mengajar Atau seperti orang menggurui Tidak Tapi kita sekarang Bagaimana menjadikan Remaja Atau keluarga itu Menjadi sahabat Ya Karena Menjadikan sahabat Dia akan bisa Berkomunikasi Lebih lancar dengan Petugas Oleh karena itu Peningkatan kapasitas Petugas Termasuk penyuluh KB Itu memang Harus penting Kita lakukan Menarik sekali Obrolan kita terkait Dengan tema yang Sangat luar biasa Ini adalah Rebranding Di tahun 2020 Yang dilakukan oleh BKKBN Yang awalnya kita tahu KKBPK Sekarang sudah berubah Menjadi bangga kencana Tanpa Merubah makna Yang sebenarnya Begitu ya Dan bangga kencana ini Bisa sukses Berkat kita semua Tentunya Sebagai masyarakat Yang ikut Berperan aktif Untuk Mesukseskan program-program Yang dimiliki oleh Pemerintah Untuk menuju Nusa Tenggara Barat Yang gemilang Sebelum kita berpisah Apa yang ingin ditekankan Kepada pemirsa Mungkin sedari tadi Sudah menyaksikan kita disini Termasuk juga Peranan Dari Kaum milenial Yang sangat penting Dimulai dari Pak Makripudin Silahkan Ya Ya Jadi Siapapun kita Saya pikir kita perlu Terlibat Ya Untuk wujudkan Apa yang diinginkan oleh kita semua Wujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal Kalau secara nasional disebut Sumber daya manusia unggul Indonesia maju Kalau di NTB disebut NTB Emas Ya Generasi emas NTB Gemilang Betul Mari kita bersama-sama dukung itu Tentu keterlibatan kita Sesuai dengan Tupoksi kita Masing-masing Mari kita mulai dari Berpikir besar Ya Tetapi mari kita Rilkan Pikiran kita itu Dengan langkah-langkah kecil Ya Yang insya Allah itu akan bermakna Bagi kemajuan masyarakat kita Berencana itu Keren Keren Luar biasa Silahkan Dilengkapi Pak Saman Yang ingin disampaikan kepada pemirsa Ya Jadi Mengenai Berencana itu keren Ini kan Pendekatan yang diakukan Salah satu Memang Dalam langkah Bagaimana pendekatan yang diakukan ABKKB Karena salah satu pendekatan Untuk merencanakan semua keluarga Di ABKKB Dengan Pendekatan siklus hidup Merencanakan dari Tidak hanya pada saat Remaja Tapi sejak dia lahir Sudah itu Derencanakan Sampai dengan remaja Kapan dia Menikah Berapa jumlah anak Yang akan dilahirkan Itu Sudah mulai direncanakan Makanya dia Pendekatannya mulai Dengan pendekatan siklus hidup Harapan kita Semoga masyarakat juga ini Bisa memahami Apa yang Memang ditikirkan oleh BKKBN Baik Silahkan Buat yang disampaikan Kepada pemirsa Untuk closing statement Kita kali ini Tentang pentingnya Berencana Itu keren Itu yang Terus menerus Kita perlu lakukan Setiap kesempatan Setiap kesempatan Dimanapun Semua pihak mungkin Harus terlibat Bukan hanya kami Betul Tapi semua masyarakat Dari RTRB Sampai semua Itu harus berusaha Bagaimana Menyakkan Bagi kepada masyarakat Bahwa Benar-benar Merencana itu Terus Luar biasa Sekali ini adalah Akhir yang sangat Mengasihkan Untuk kita semua Karena sekarang Kita sudah mulai Menyasar Remaja-remaja kita Untuk kita ajak Serta Berperan aktif Mengsukseskan Bangga Kencana Yang tentunya Akan Dimulai dari keluarga Kemudian dilakukan oleh Keluarga berkualitas Yang ada di Nusa Tenggara Barat Terima kasih Sudah hadir Di kesempatan hari ini Bapak-bapak dan juga Ibu Sukses untuk program-program Yang dimiliki tentunya Dan untuk Anda Yang sudah Sedari tadi Menyebab Kebersamaan kita Dalam tukis Keluarga Yang disembahkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat Terima kasih banyak Ini adalah akhir Dari kebersamaan kita Semoga apa yang Anda Simak sedari tadi Tidak hanya sampai kepada Telinga Anda saja Tapi Anda langsung Action Praktikan Termasuk juga Untuk Anda Orang tua-orang tua hebat Yang memiliki Remaja-remaja keren Jangan pernah lupa Bahwa Berencana itu Keren Luar biasa Iya Menarik sekali Ini yang harus kita ingat Dan kita aplikasikan Sebagai bentuk Dari semangat kita Begitu ya Baik Ini adalah akhir Dari kebersamaan kita Sekali lagi Semoga berapa musni Pakmit undur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih